Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Water Heater Bandung MS Technic Di depan saya ada Water Heater buatan Korea Merknya Hayong Fitur ada yang dengan LED dan tidak dengan LED Kebetulan yang saya dapat ini adalah yang LED Kita lihat namplatenya Model GSD 12B Fitur hampir sama dengan produk Cina Di sini ada after sale service Ada nomor teleponnya Tapi belum coba saya hubungi Apakah masih bisa dihubungi Karena produk ini sudah Di pasaran sudah tidak ada yang baru Ini buatan Korea Kita lihat seperti apa Seperti apa orang Korea membuat Mendesain Water Heater Gas Ini sudah saya buka Oke, seperti inilah Water Heater buatan Korea Langsung terlihat perbedaannya Adalah Ini Falepnya ada dua Falepnya ada dua Buah Ini satu Ini satu Nah Ada dua buah falepnya Lalu disini tidak ada Membran Jadi tanpa membran Dia menggunakan Semacam Flow Flow sensor Flow water sensor Jadi seperti ini Yang di bawah ini Yang di bawah ini Dia flow Jadi ketika air mengalir Ketika air mengalir Dia memutarkan baling-baling Di dalamnya Lalu masuk ke sini Ketika baling-baling terpicu Maka akan menyalakan Menyalakan Falep yang ini dulu Setelah ini nyala Baru yang ini Jadi falepnya dua Ini saya dapat Spare partnya juga Ini seperti ini Seperti ini Meraknya Iber Waterflow sensor Made by Si Yuan Nah Seperti ini Ini perpaduan Antara Ini ada dua sensor Satu disini Ada Magnetic suite Disini Kayak Cina lah ya Kayak yang Cina Disini satu Nah Satu lagi disini Disini itu ada Dia Akan on Apabila ada Putaran dalam Putaran di kincirnya Jadi ketika kincirnya berputar Karena tekanan air Maka Disini akan Menyambungkan Saklar lah Bahasa gampangnya Seperti itu Ketika kincir berputar Maka saklar akan on Seperti itu Jadi sangat simple sekali Cuma menggunakan Satu Ini adalah Pemicu On off Dari sini Dari air Dari Kincirnya Terus Ngebuka Valbenya Ini Lalu ini Cuma seperti itu aja Modulnya sama persis Jadi bisa Bisa dimodifikasi Pemantiknya Sama Pemantiknya Ada dua Sensornya Sensornya satu Seperti itu Termostat Seperti biasa Ada di atas Belum ada ODS nya Tapi lumayan lah ya Karena saya pikir Model sensor Seperti ini Dia lebih Oke Dibanding Dengan model-model Yang Magnetic Sweet Yang low pressure Seperti itu Yang lainnya Sama lah ya Exchanger nya Masih Belum full Tembagang Tapi Saya Saya Acungin jempol Untuk Desain ini Ini harganya Karena lumayan Jadi Saya pikir Ini lebih oke Daripada model yang Magnetic Sweet Oke Cukup sekian Apabila ada pertanyaan Komentar Apapun Silahkan Di kolom komentar Bila ada yang Perlu bantuan Pemasangan Service Maupun spare part Silahkan hubungi Nomor WA Yang ada di Deskripsi Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh